Intro Di video kali ini kita akan membahas tentang fakta yang menarik di One Piece Chapter 1055 yang terbaru Seperti yang kita ketahui setelah Luffy mengalahkan Kaido dan Big Mom Serta menjadi salah satu dari Yonko yang baru Ternyata suasananya masih belum aman Karena Admiral Ryo Gukyu mengunjungi Wano dan menghabisi semua bawahan Kaido dan ingin melawan Luffy Mungkin bisa dibilang licik atau cerdik karena dengan keadaan setelah perang melawan Kaido Sudah pasti semua teman-teman Luffy sudah kelelahan Dan ternyata yang menghadang atau melawan Admiral Ryo Gukyu adalah para Samurai Agasaya, Momonosuke, dan Yamato Di sini Momonosuke mengatakan kepada Yamato agar tidak mengganggunya melawan Ryo Gukyu Karena dia merasa ini adalah tanggung jawabnya sebagai pemimpin baru Wano untuk melindungi tanah kelahirannya Namun tidak disangka Momonosuke berubah menjadi naga dan mengeluarkan serangan dari mulutnya seperti serangan Kaido saat melawan Supernova Tidak hanya itu saja, ketika Robin dan Lau diajak Kosuki Sukiyaki ke dalam ruangan rahasia di bawah tanah Secara mengejutkan mereka diantar ke tempat di mana Rod Poniklib disimpan Dan yang paling mengejutkan adalah Kosuki Sukiyaki menjelaskan bahwa Di Wano ada senjata pemusnah masal yang terletak di kerak bumi Wano yang disebut Pluton Lantas Robin dan Lau terkejut mendengarnya Lalu kita dibuat kaget karena ternyata salah satu Yongko terkuat abad ini Agagamino Sengs ada di Laut Wano Yang membuat Captor yang akan datang sangat dinanti oleh siapapun juga Yang ternyata Sengs sudah memutuskan untuk mendapatkan harta karun One Piece Tidak hanya itu, Sengs pun marah dan mengeluarkan hau haki rajanya Karena sempat marah kepada Admiral Ryo Kyukyu Karena melawan musuh ketika selesai perang Dan Sengs bahkan berkata, apakah kau terlalu takut dengan generasi baru? Setelah itu, Ryo Kyukyu kena mental dan takut serta mundur tidak melawan dan bersiap meninggalkan Wano Dan berikutnya ini yaitu yalah adalah beberapa fakta yang menarik dalam Captor One Piece 1055 Haki Raja Sengs Seperti yang kita ketahui, Admiral Ryo Kyukyu memilih mundur karena merasakan hau haki raja dari Sengs Ini menandakan bahwa haki Sengs benar-benar menakutkan Walaupun Sengs bukan pengguna Devil Freight Tetapi dialah Yongko yang saat ini tidak menggunakan Devil Freight Haki Hausoku yang berarti warna raja penakluk Adalah bentuk haki yang jarang yang tidak dapat dicapai melalui pelatihan Dan hanya 1 dari 1 juta orang yang memilikinya Dikatakan bahwa siapapun yang memiliki jenis haki ini memiliki kualitas seorang raja Jenis haki ini membuat kemampuan pengguna untuk mengalahkan kemauan orang lain Penggunaan yang paling umum dalam seri sejauh ini Mengetuk mereka dengan kemauan yang lemah dan tidak sadarkan diri Sementara pengguna yang tidak berpengalaman dibatasi untuk hanya menaklukkan kemauan satu individu Atau membabi buta untuk mengalahkan orang-orang yang lemah di sekitarnya Mereka yang ahli lebih bisa memilih individu yang lemah dan berkemauan keras dalam sebuah kelompok besar Dan mengetuk mereka keluar tanpa mempengaruhi orang di sekitarnya Namun dengan kemauan yang lebih kuat dapat menolak atau bahkan mengabaikan efek dari haki Hausoku Menurut Silver Rayleigh, jenis haki ini tidak dapat dicapai melalui pelatihan Walau bisa dikendalikan, kekuatan ini merupakan jiwa si penggunanya Ini akan semakin kuat seiring pertumbuhan pemiliknya Korban haki Hausoku mengalami sensasi menggigil di sekitar tubuh mereka Tapi akan normal kembali setelah berjalannya waktu Tentunya apa yang akan terjadi ketika Sengs menemukan Bartolomeo Pasti akan ada keributan yang sangat luar biasa Ditemukannya Pluton Pluton adalah salah satu dari tiga senjata kuno bersama Poseidon dan Uranus Pluton adalah kapal perang besar yang mampu memusnahkan segalanya Dan dibangun pada dahulu kala di kota Water 7, sebuah pulau di Grand Line Hal ini dikatakan mampu menghancurkan seluruh pulau Pluton pertama kali disebutkan oleh Krokodil Ketika dia mempertanyakan kepada Raja Nefertari Cobra Di mana keberadaannya Kekuatannya adalah sama berbahayanya dengan senjata lain seperti Poseidon Yang dirinya memiliki kekuatan untuk menenggalamkan pulau-pulau di dunia ke laut Meskipun rinciannya tepat, dari kemampuannya tetap tidak diketahui Siapapun yang mengendalikan senjata tersebut Memiliki potensi untuk menaklukkan dunia Dan ketika jatuh di tangan yang salah akan sangat berbahaya Bagaimanapun demikian Pluton juga memiliki kemampuan untuk melakukan banyak kerusakan di muka bumi Selanjutnya, karena cetak biru tetap eksis Bahkan setelah kapal itu dibangun Siapapun yang memiliki cetak biru atau blueprint Kapal tersebut akan memiliki potensi untuk membangun armada kapal Dengan kemampuan destruktif yang sama satu sama lain Namun cetak biru itu telah dihancurkan oleh Frankie Jika Luffy mendapatkannya, maka Luffy akan menjadi musuh yang sangat ditakuti di dunia Dengan mode God Nika saja, Luffy bisa mengalahkan Kaido Apalagi dengan mendapatkan senjata pemusnah masal Pluton Penerus Kaido Di pertarungan antara Momonosuke melawan Admiral sangat mengagetkan Karena dengan berubahnya Momo dalam bentuk naga Dia tiba-tiba bisa mengeluarkan serangan yang mirip Kaido Atau hollow breed kalau gak salah ya Ini sangat dipertanyakan kapan Momo belajar menggunakan teknik tersebut Dan dari mana dia bisa belajar teknik ini Jika dia bisa mengurangkan teknik itu hanya dengan melihat Kaido Kemungkinan besar, Momo akan menguasai teknik yang dimiliki Kaido Karena yang kita ketahui Bahwa buah iblis Momo adalah hasil tiruan dari buah iblis Kaido Karena eksperimen dokter Vegapunk Dan Momo telah memakannya ketika di lab tempat buah itu berada Mungkin saja di masa depan Momonosuke akan menguasai teknik yang Kaido kuasai Dan bisa saja Momonosuke bisa menggunakan mode hybridnya Maka itu akan menambah kekuatan tempur Wano Dan tentunya sebagai sekutu Luffy Dia akan benar-benar menjadi teman yang sangat diperhitungkan Serta menjadi pimpinan Wano yang paling kuat setara Kaido Oh ya, pengumuman guys, channel ini membahas anime dan beberapa teori Jadi, jika kalian tidak suka teori Saya menyarankan kalian skip video yang ada di channel ini Agar kalian merasa nyaman Tetapi, jika kalian suka dengan teori Dan memikirkan hal-hal yang mungkin akan terjadi Dan akan menjadi hal yang tidak terduga di anime yang saya bahas Kalian tepat berada di channel ini Oke, mungkin itu saja Mimin tetap minta dukungan kalian Agar channel ini menjadi berkembang Itu saja dari ujian Shinobi Channel Apa pendapat kalian tentang mereka Bagikan pendapat kalian di komentar di bawah ini ya Dan jika kalian suka dengan video ini Jangan lupa klik subscribe dan like dong ya Agar tidak ketinggalan cerita menarik lainnya Mungkin itu saja dari saya Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di lain waktu Goodbye, dah Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax